Kehidupan kita ini hanyalah terdiri dari tumpukan-tumpukan kertas Kita bisa melihat Ijazah terbuat dari kertas Uang juga terbuat dari kertas Sertifikat juga terbuat dari kertas Viagam juga dari kertas Nah, kadang-kadang kita salah di dalam menempatkannya atau memperhatikannya Ada satu kertas yang boleh dikatakan ini sangat disepelekan dan tidak diperhatikan Kalau memperhatikan masalah ijazah atau sertifikat itu benar-benar apa? Dipersiapkannya bukan main Dan dirawatnya juga benar-benar luar biasa Tetapi ada suatu kertas yang tidak diperhatikan Yaitu surat kematian Jadi malaikat Israel datang itu tanpa permisi Tidak melihat waktu Siang kah, malam kah, sore kah Datang kepada Anak muda kah, sudah tua kah, sakit kah, sehat kah Tidak diperhatikan Dalam kondisi apapun Yang akan mengikuti Menyertai Orang yang meninggal tadi Ada tiga Pertama adalah Ahluhu Keluarganya Terus yang kedua Wa maluhu dan hartanya Dan yang ketiga Dan yang ketiga Wa amaluhu dan amal-amalnya Akan tetapi Wa yar susnani Yang kedua akan kembali pulang Wa ya bekowahid Akan tetapi Yang tinggal hanya satu Yang pulang yaitu Ahluhu Wa maluhu Hartanya Keluarganya dan hartanya akan kembali Tidak akan ada yang mau keluarganya Nungguin Nemenin di Kuburan Pasti dia akan pulang Kalau dia apa Yang meninggal Suaminya Kebetulan istrinya cantik Mungkin setelah tiga bulan Pasti apa Akan ada yang ngelamar lagi Ini sudah pasti Jadi apa Yang akan tetap tinggal Menyertai orang yang meninggal tadi Adalah amalnya Tidak membeli amal jariah Nah maka dia apa Untuk mempersiapkan kehidupan yang datang Mari kita perbanyak Untuk amal-amal Seolah amal-amal jariah Jangan sampai kita malah menambah amal Kejahatan yang akhirnya mendapatkan dosa jariah Berkata-kata Manusia bersikap Itu dipengaruhi oleh empat hal Yang pertama adalah Akalnya Yang kedua Panca indera Yang ketiga Informasi yang diadapatkan Dan yang keempat adalah Fakta yang ada Nah yang paling dominan Adalah Informasi yang diadapatkan Atau ilmu yang diadapatkan Nah ilmu inilah Yang akan bisa Mempengaruhi di dalam Benak kita Pemikiran kita Alhamdulillah Wa tajawwadu fa inna khairah jadi taqwa wa taquni yahulil albab Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Ittakillaha haisumakunta wadbi sayyidilah senata tamhuha Wa qalikin nasab dikhulukin hasanin amma ba'ala Ehwan Fidin rahimahumullah Wajib al-adji alhamdulillah Hayabina naskurullah syukran kasiran ilallah ya ziwajallah Alladzi kotata na rahmatan wa hidayatan wa taufika Hatta nasdati anna takakka wa najatamiya fihadal masjid yani til masjid nur ha Adha rahmatu minallah wa nimatu minallah wa labudha alaina ala syukurah Kaum muslimin sidang sholat jamaah cuma yang sama-sama mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Sangatlah tepat sekali kalau kita selalu mencapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Karena memang berkat limpahan karunia serta kasih sayangnya Allah SWT sehingga pada hari ini Detik ini jam ini kita masih diberi kesempatan Allah SWT melaksanakan kewajiban kita sebagai alhamdulillah Yaitu melaksanakan sholat jumlah Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada cujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Karena berkat beliau kita bisa keluar dari kegelapan menuju terang-terang yaitu di nulislam Adin yang bisa membawa kenyamanan dan kedamaian pada idina pun di akhiran Dan tidak lupa marilah kita selalu mengadakan tawas Sofil haq wa tawas Sobis sober usikum wa nasyallah Dengan kita melaksanakan namar maruh nemu karna syait menasyaiti Kita akan dilepaskan dari musibah yang akan ditimakan kepada kita Jamaah yang sama-sama mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Dalam kesempatan ini kami hanya ingin mencoba untuk mengajak, memperhatikan dalam kehidupan kita Kalau kita perhatikan Kehidupan kita ini hanyalah terdiri dari tumpukan-tumpukan kertas Kita bisa melihat Ijazah terbuat dari kertas Uang juga terbuat dari kertas Sertifikat juga terbuat dari kertas Viagam juga dari kertas Nah Kadang-kadang kita salah di dalam menempatkannya atau memperhatikannya Ada satu kertas yang boleh dikatakan ini sangat disepelekan dan tidak diperhatikan Kalau merhatikan masalah ijazah atau sertifikat itu benar-benar apa Dipersiapkannya bukan main Dan dirawatnya juga benar-benar luar biasa Tetapi ada satu kertas yang tidak diperhatikan Yaitu surat kematian Karena memang Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan Setiap jiwa, setiap manusia, setiap diri kita ini pasti akan Datang Datang Atau kedatangan yaitu Tamu Malekah Israel Atau kematian Pasti kita semua akan mengalami kematian Dan jarang Masalah kematian ini diperhatikan Dan kalau Allah sudah menentukan kematian tersebut Maka Tidak bisa ditunda Dan juga tidak bisa diajukan Jadi malekah Israel datang itu tanpa permisi Tidak melihat waktu siang kah malam kah sore kah Datang kepada Anak muda kah Sudah tua kah Sakit kah Sehat kah Tidak diperhatikan Dalam kondisi apapun Kalau malekah Israel sudah datang Maka Waktu itu pun juga Kematian atau maut Akan dialami oleh Manusia yang telah didatangi oleh malekah Israel tersebut Kadang kita lagi Atau manusia lagi joget-joget Bersenang-senang Olahraga Tiba-tiba dia dicaput nyawanya oleh Allah Sunat Allah Misalnya kita semua sudah sering memperhatikan Sering melihat Di WAWA Digambarkan pada waktu dia lagi joget-joget Pada waktu dia lagi soteng Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya Dan kematian tidak harus menunggu Dia sakit dulu Kadang-kadang masih anak-anak Anak muda Gagah berani Kalau malah sudah menentukan kematian Maka juga dia akan meninggal pada waktu itu Jadi tidak harus menunggu tua dan juga tidak harus menunggu Sakit Dalam surat Al-Arab Jelasnya dikatakan Kalau memang Telah datang Ajalnya Kematiannya Maka tidak bisa diundur Walaupun hanya Sesat Walaupun hanya satu jam Walaupun hanya satu detik Dan juga tidak bisa Di Ajukan Kau muslimin Sedang sholah jamah jumah Yang sama-sama mendapatkan Rumah dan kasih sayangnya Ada kejadian yang Akhirnya saya baru bisa mengambil Sebuah hikmah Ayat ini tadi Ilayah Setakhir Satun Woleh Setaktimu Pada waktu itu kami dari Belora Mau ke Kudus Kaminah Ibis Di Jelur Pantura Nah Ada Anak muda Yang Memang anak muda Cukup berani Dia naik sepeda motor Ngebut Biasanya Disalip Terk Didepannya Disalip Depannya lagi Juga Disalip Dan kebetulan Apa? Dari depan Ada Telelor Yang cukup besar Karena dia Kurang cepat Untuk mengambil Ke kiri Akhirnya apa? Sepeda motornya Kesenggol Mobil tadi Dan dia Jatuh Kebetulan apa? Sepeda motornya Jatuhnya Ke arah kanan Sepeda motornya Tadi Dilindas Dengan Ban Telelor Yang cukup besar Sekali Kepeng Tetapi Karena apa? Mobil tadi kan Tinggi Bannya besar Anak tersebut Anak muda tadi Berada di bawah mobil Setelah mobilnya lewat Anak tersebut Bangun Dan tira-tira Begitu Nah ini Saya baru bisa Mengambil hikmahnya Kalau memang Allah Belum menentukan Ajalnya Maka Anak tersebut Pasti akan Keselamat Tetapi Kalau memang Allah sudah menentukan Maka sekalipun Dalam kondisi Bagaimanapun Nyaman Bagaimanapun Dan Allah sudah menentukan Maka Ajal pun juga Akan Didapat Kau muslimin Sedang Salah Jumah Yang sama-sama Mendapatkan Rahmat dan kasih Sayangnya Jadi yang harus kita Perhatikan adalah Surat kematian ini Keremeng apa? Di dalam Hadis Yang insyaallah Kalau pas lagi Kematian Seri disampaikan Rasulullah Bersabda Bismillahirrahmanirrahim Yang akan mengikuti Menyertai Orang yang meninggal Tadi Ada tiga Pertama adalah Ahluhu Keluarganya Anaknya yang Soleh dan Solehah Istrinya yang Cantik Kakaknya Adiknya Ikut apa? Melayat Mengantar Sampai di kuburan Jadi yang pertama Yang mengikuti apa? Ahluhu Terus yang kedua Wah maluhu Dan hartanya Kalau dia punya Mobil Mobilnya Ikut mengantar Sampai di Kuburan Sepeda motor Sampai juga Di kuburan Dan yang ketiga Wah amaluhu Dan amal Amalnya Akan tetapi Wah yar susnani Yang kedua Akan Kembali pulang Wah yar bekowahid Akan tetapi Yang tinggal Hanya Satu Yang pulang Yaitu Ahluhu Wah maluhu Hartanya Keluarganya Dan hartanya Akan kembali Tidak akan ada Yang mau Keluarganya Nungguin Nemenin Di Kuburan Pasti Dia akan Pulang Kalau dia Apa? Yang meninggal Suaminya Kebetulan Istrinya Cantik Mungkin Setelah tiga bulan Pasti Akan ada yang Lamar lagi Ini Sudah pasti Jadi apa? Yang akan tetap Tinggal Menyertai Lagi orang yang meninggal Tadi adalah Amalnya Amal itu kan Ada dua Amal soleh Dan amal Salah Atau amal Soleh Dan amal Su Amal yang jahat Nah Nah Karena memang Di dalam Kematian Ini Nanti Akan Diminta Pertanggungan Jawab Setelah Kita meninggal Maka Kita tidak akan Bisa berubah Apa-apa Karena memang Dalam hadis Jelas Seria dikatakan Dunia Darul Mazru'ah Dunia ini Merupakan Sawah Ladang kita Jadi Tempat Untuk Bercocok Tanam Adalah Dunia Nanti Panannya Di Akhirat Jadi Setelah Kita meninggal Maka Kita sudah Tidak Bisa Untuk Beramal Untuk Berbuat Persiapan Untuk Menuju Kehidupan Yang akan Datang Makanya Sering Di dalam Futbah Cuma Dijelaskan Dan carilah Bekal Karena Sebaik Bekal Adalah Ketakwaan Ketakwaan Ini adalah Bekal Yang paling Baik Atau Amal Takwanya Yang paling Baik Di dalam Mengantar Kita Untuk Mengaruhi Kehidupan Yang akan Datang Karena Kita masih Akan Mengalami Dua Kehidupan Lagi Yaitu Alam Kubur Dan Alam Akhiran Dan Alam Kubur Nanti Akan Ada Penyiksaan Penyiksaan Lebih Lebih Di awal Yaitu Alam Akhirat Masya Allah Hadis Tujuhnya Sangat Banyak Sekalinya Kita Bisa Mempelajarinya Nah Jamannya Sama-sama Merapa Kermadhan Kasih Sayangnya Kadang-kadang Pada Pada Waktu Kita Meninggal Setelah Apa Dilihat Amalnya Itu Kenapa Amal Baiknya Itu Hanya Satu Senti Saja Amal Jahat Hanya Satu Senti Saja Tetapi Amal Kebaikannya Mungkin Sampai Sepuluh Meter Atau Mungkin Juga Sepuluh Seratus Meter Lebih Tetapi Karena Berjalannya Waktu Kita Meninggal Di tahun Misalnya 2002 Terus Apa Berjalannya Waktu Sampai Nanti Di akhir Dunia Atau Kiamat Karena Kita Tidak Memiliki Amal Jariah Dan Kita Memiliki Dosa Jariah Maka Apa Pada Waktu Ditimbang Yang Tadinya Amal Kejahatannya Hanya Satu Senti Karena Berjalannya Waktu Tiba-tiba Melebihi Amal Kebaikannya Bisa Sampai Serbikul Dan Seterusnya Karena Tidak Memiliki Amal Jariah Untuk Memersiapkan Kehidupan Yang Datang Mari Kita Perbanyak Untuk Amal Amal Jariah Jangan Sampai Kita Malah Menambah Amal Kejahatan Yang Akhirnya Mendapatkan Dosa Jariah Seperti kita Atau Para Asatid Atau Para Kiyai Sebenarnya Peluang Untuk Mendapatkan Dosa Jariah Ini Sangat Besar Sekali Dan Peluang Mendapatkan Amal Jariah Juga Peluang Sangat Besar Sekali Kalau Dia Menyampaikan Pelajaran Menyampaikan Islam Yang Tidak Berlandaskan Dengan Al-Quran Al-Hadis Maka Dia 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 Menyampaikan Dosa Jariah Tetapi Kalau Dia Menyampaikan Pelajaran Pelajaran Di Nul Islam Berlaku Maka Dia Menyampaikan Amal Jariah Kom Rasul Rasulullah Berbahaya Sekali Karena Kalau Kita Beramal Tidak Sebaik Kemana Ternyata Rasul 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 Maka Kita Akan Kejar Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Memang Manusia Berbuat Manusia Berkata Kata Manusia Bersikap Itu Dipengaruhi Oleh Empat Hal Yang Pertama Adalah Akalnya Yang Kedua Panca Indera Yang Ketiga Informasi Yang Dia Dapatkan Dan Yang Kepat Adalah Fakta Yang Ada Nah Yang Paling Dominan Adalah Informasi Yang Dia Dapatkan Atau Ilmu Yang Dia Dapatkan Nah Ilmu Inilah Yang Akan Bisa Pak Mempengaruhi Di dalam Benak kita Pemikiran Kita Karena Kalau misalnya Kita Mengatakan Sesuatu Yang kita Tidak Tahu Hakikannya Maka Sudah Pasti Banyak Salahnya Hanya 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 Sekedar Ilustrasi Saja Sebagai Penutup Dalam Khutbah Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Kami Pernah Mengelola Sebuah Lembaga Pendidikan Produk Pesantren Di Jawa Dan Punya Koneksi Dengan Saudi Arabia Kita Sering Mendapatkan Dana-dana Dari Saudi Pada Waktu Itu Sudah Lama Akhirnya Mereka Ingin Berkunjung Di Lembaga Pendidikan Ringkas Cerita Dia Datang Tidak Memberi Kabar Lebih Dahulu Sudah Dekat Mungkin Sudah Tinggal Beberapa Menech Sampai Di Pondok Baru Mereka Telepon Mungkin Dia Mau Inspeksi Setelah Diterpon Kita Mau Silatrim Kepondok Akhirnya Rapat Mendadak Untuk Penyambutan Masayih Dari Saudi Setelah Diputuskan Kita Terima Apa Adanya Setelah Mereka Datang Kita Sambut Ruang Tamu Karena Menjelang Duhur Langsung Kita Untuk Sholat Duhur Sudah Biasa Setelah Sholat Duhur Biasakan Makan Pada Waktu Itu Kebetulan Kita Lagi Masak Di Pondok Lagi Masak Sayur Bermuda Akhirnya Setelah Kita Hidangkan Makan Kita Mulai Mencicipi Masakan Tadi Alhamdulillah Mereka Juga Mau Mencoba Mencicipi Dan Ada Salah Satu Kejadian Yang Luar Biasa Akhirnya Pada Waktu Mereka Mencicipi Ada Salah Satu Mereka Bertanya Begini Ustaz Ini Sayur Apa Kau Rasanya Enak Sekali Akhirnya Kita Mengatakan Ini adalah Sayur Bambu Muda Mereka Bergumang Wah Masih Muda Saja Enak Apalagi Kalau Sudah Tuh Ini adalah Salah Satu Ungkapan Yaitu Seseorang Yang Tidak Mengatau Hakikat Barang Tersebut Pasti Akan Salah Nah Begitu Juga Di Dalam Ibadah Kalau Misalnya Kita Beribadah Beramal Tidak Mengetahui Apa yang Dicontokan Dan Rasanya Maka Kita Akan Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wata Mudah-mudahan Kita Tergerak Untuk Selalu Dan Selalu Yaitu Menyempatkan Waktu kita Selalu Bertolak Ilm Atau Menuntut Ilmu Khususnya Di Waktu-waktu Yang Sangat Senggara Sekali Kita Manfaatkan Karena Ini Akan Ada Manfaatnya Untuk Itu Marah Kita Bersama Sampur Dapat Mudah-mudahan Allah Mereka Kemampuan Allah Alhamdulillah Yahanan Yamanan Dia Badu Samawati Walati Adal Jalil Ikram Zia Aziz Uyak Farnas Afrika Wana Tukul Allah Hantar Bana La Ilaha Ila Anta Kholaktana Wana Wibaduka Wana Wadika Wadika Masa Ta' Nabu Laka Bina Matika Alayna Wana Bina Bina F F Lana F Inna Ulay F Allah Al-Kafi Rabbuna Al-Kafi Likul Likul Al-Kafi Kapan Al-Kafi Allah Inna Nasa Luka Hubbaka Wah Hubba Min Yuh Hibbuka Wall Amal Ladi Yubal Laha Allah 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 Humbhu Nabi Ulam Indin Wajal Akhlaq Nabi Akhlaq Al-Quran Al-Karim Was Ifata Nabi Sifat Al-Quran Al-Karim Wajian Lisan Al-Lisan An dan bali wal-bayatul quranil karim Rabbana dalam nafusana wa'alam tafulana wa tarhamna nafusirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirudah sanah wa fil akhirudah sanah wa fil akhirudah sanah wa fil akhirudah sanah subhanudishun wa salam wa salam wa salim wa alhamdulillah wa alamin wa alamin wa shalom